Intro Setiap tahun, IMF, International Monetary Fund, merilis data PDB, produk domestik bruto per kapita seluruh negara. Tidak hanya untuk melihat jumlah barang yang mampu diproduksi suatu negara, PDB juga kerap dijadikan indikator tingkat kesejahteraan penduduk. Berikut daftar 10 negara paling kaya di dunia tahun 2023, didasarkan data kekayaan dibagi dengan jumlah populasi suatu negara. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mari yang baru gabung support channel ini cukup tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Denmark Negara di kawasan benua Eropa ini menempati peringkat ke-10, PDB per kapita Denmark mencapai 1,006 miliar rupiah. Pemasukan negara didominasi dari industri manufaktur, seperti elektronik, tekstil hingga perabotan rumah tangga. Meski tergolong modern, negara yang dihuni 5,93 juta penduduk ini juga mengandalkan sektor pertanian dan perikanan. Australia Australia juga masuk dalam deretan 10 negara terkaya di dunia 2023, dengan menggenjot perekonomian di bidang pertanian gandum, peternakan daging dan industri wall. Satu-satunya negara yang juga termasuk benua ini, mencatatkan PDB per kapita mencapai 1,031 miliar rupiah, dari 26 juta penduduk. Negeri kangguru ini turut mengembangkan telekomunikasi hingga pertambangan. Islandia Meskipun hanya memiliki penduduk sekitar 372 ribu jiwa, PDB per kapita Islandia sebesar 1,182 miliar rupiah. Negara kepulauan di wilayah Samudera Atlantik Utara ini banyak mengandalkan sektor kelautan. Negeri berjuluk Snowland ini juga memperoleh kekayaan dari manufaktur aluminium, dan pembangkit listrik ramah lingkungan yang digerakkan oleh air. Amerika Serikat Perekonomian negara adidaya Amerika Serikat mayoritas didukung oleh sumber daya alam yang melimpah. Berbagai perusahaan teknologi juga seringkali berasal dari negara berikon patung Liberty ini. IMF melaporkan PDB per kapita, dari 331 juta jiwa penduduk Amerika Serikat mencapai 1,189 miliar rupiah. Singapura Singapura dinobatkan sebagai satu dari sepuluh negara terkaya di dunia tahun 2023 sekaligus se-Asia. Bagaimana tidak, perolehan PDB per kapita yang merayakan hari kemerdekaan setiap tanggal 8 Agustus ini, mempunyai PDB per kapita sebesar 1,281 miliar rupiah. Walaupun luas daratannya tidak lebih besar dibandingkan Pulau Madura, negeri Singa mampu menarik pendanaan dari investasi asing. Norwegia Tak hanya menawarkan keindahan teluk hasil lelehan gletsernya Fjord, Norwegia juga dikenal menjadi negara penghasil minyak bumi dan gas alam. Tidak mengherankan apabila masyarakatnya yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan ini, memiliki PDB per kapita sebesar 1,345 miliar rupiah. Qatar Lokasi perhelatan Piala Dunia tahun 2022 juga dikenal akan kekayaan sumber daya minyaknya, dan gas bumi atau migas. Hanya dari sektor tersebut, Qatar mampu melesat dengan catatan PDB per kapita mencapai 1,356 miliar rupiah. Sebanyak 2,79 juta penduduknya, tidak perlu membayar pajak lantaran perekonomian negara ditopang oleh produksi dan ekspor migas. Swiss Dengan PDB per kapita mencapai 1,438 miliar rupiah, Swiss menduduki jajaran 10 negara terkaya di dunia 2023. Memiliki keindahan alam yang memikat, negara ini menghasilkan pundi-pundi uang dari pariwisata, perkembangan sektor perbankan negara, tempat pegunungan Alpen berada ini juga dikenal sebagai yang terbaik. Kerap disejajarkan dengan Islandia, ternyata Islandia mampu menyalip negara-negara maju lainnya dari segi perekonomian. Sebelum tahun 1970, negeri kecil ini dilanda krisis kemiskinan dan ledakan pengangguran, namun mereka mampu bangkit dan meraih PDB per kapita mencapai 1,622 miliar rupiah pada 2023. Negeri yang diberi gelar Celtic Tiger ini, melaporkan pertumbuhan ekonomi hingga dua kali lipat. Luxembourg Di posisi puncak, diisi oleh Luxembourg yang mempunyai PDB per kapita sebesar 1,953 miliar rupiah. Angka tersebut diperoleh dari berbagai sektor perindustrian, mulai dari karet, bahan kimia, besi, baja hingga perkembangan teknologi. Dengan jumlah penduduk 640 ribu jiwa saja, pemerintahnya mampu menekan jumlah pengangguran. Lalu bagaimana dengan Indonesia, negara kita ada di peringkat ke-116 dengan PDB per kapita sebesar 75,981 juta rupiah, di bawah Indonesia ada negara-negara ASEAN lainnya. Terima kasih telah menonton!